Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, berdemu kembali di saluran Kulipeng. Di kesempatan hari ini, saya akan memberikan informasi yang sangat penting sekali, terutamanya buat teman-teman yang akan pulang juti maupun pulang setelah pembayaran kompaunnya. Terutamanya buat teman-teman yang pemula yang baru pertama kali terbang dari KLA-1 maupun KLA-2, karena ada peristiwa yang sangat penting yang memang perlu saya sampaikan, agar bisa teman-teman menjadikan pertimbangan, agar teman-teman lebih berhati-hati dan selalu waspada sebelum sampai di Pandara. Sebelum saya lakukan, bagi teman-teman yang baru singgah dan bertemu di channel ini, silahkan di bawah subscribe dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan tanda loncengnya ya, agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru seputar TKI di Malaysia. Bagi teman-teman yang sudah membeli tiket dan saatnya teman-teman akan berangkat ke Bandara, waktu yang sangat sesuai adalah 4 jam sebelum penerbangan. Waktu yang sesuai bagi yang pemula yang memang belum pernah pergi ke Bandara, itu adalah 4 jam sebelum penerbangan. Harus sudah standby di KLA-1 atau KLA-2 ya. Itu bagi yang memang sebelumnya belum pernah pergi ke sana. Lebih awal itu lebih baik, tapi jangan terlalu awal banget ya. Karena saya khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi pada teman kita kali ini ya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang pertama kali terjadi. Sebenarnya hal ini sudah sangat lama, sudah dari dulu saya tahu ya. Terutamanya bagi teman-teman yang mau pulang, ataupun teman-teman yang baru pertama kali, itu harap selalu hati-hati dan waspada. Takutnya nanti di sana teman-teman bertemu atau ditemui seseorang yang teman-teman itu tidak kenal, seseorang yang siap melayani teman-teman, itu teman-teman harus selalu berhati-hati ya. Jadi jangan mudah percaya dengan orang yang belum teman-teman kenal, yang modusnya itu ingin melayani atau menawarkan sebuah jasa seperti itu. Kejadian yang sering terjadi, yang saya tahu biasanya, yaitu di GLEE2 ya. GLEE2 teman-teman tahu kan, biar markasnya Air Asia, tapi tidak selalu di sana. Semuanya itu tergantung dari nasib ya. Dan juga kehati-hatihan dari kita sendiri, ya teman-teman sebelum berangkat ke lapangan terbang ataupun bandara, itu pastikan dari kita selalu bersih ya. Selalu bersih, rapi, usahakan dalam HP. Teman-teman itu tidak ada sesuatu yang memang bisa dijerat oleh pasal-pasal hukum di negara ini. Contohnya teman-teman yang suka akan, maaf saja ya, video hohoho itu usahakan tidak ada. Barangkali di dalam aplikasinya itu teman-teman hapus saja sesuatu yang tidak layak seperti itu. Kemudian jika yang dari browser, misalnya karena tentu saja situs-situs seperti itu akan bisa diakses, bukan dari aplikasi ya, akan habis dari browser. Itu juga bisa, usahakan di history webnya itu dibersihkan. Situs-situs itu di sana belum bersih jika teman-teman sendiri tidak membersihkannya ya. Nah kemudian di sasih browser, itu teman-teman tinggal hapus saja ya. Di dalam setting, kemudian hapus sasih di dalam browsernya masing-masing, itu bisa. Selanjutnya, teman-teman harus bersih dari aplikasi nomor gotel ya. Nomor gotel ini juga tidak layak ya. Teman-teman hapus saja yang 8D, 10D, seperti itu. Yang ada DD-nya ya, itu teman-teman menghapus semuanya. Baik dari aplikasi maupun dari web juga, itu teman-teman memastikan bersih dari itu, agar teman-teman tidak mudah di jelat ya. Dan sesuatu yang tidak layak lainnya, agar teman-teman bisa selamat, lancar, dan mudah ya. Ini bukan terjadi saja di KLH 2, akan tapi semalam itu infonya bukan dari KLH 2, akan tapi datang dari KLH 1, sesuatu yang memang jarang terjadi. Akan tapi ini terjadi di KLH 1. Karena teman-teman tahu sendiri, untuk jarak antara KLH 1 dan KLH 2, ini tidak jauh ya. Bisa ditempuh dari KLH 1 itu hanya beberapa menit saja. Dan bis perantara antara kedua bandara ini, juga disediakan 24 jam. Bisa diakses dengan biaya gratis. Ada bis perantaranya sampai malam itu ya. Saya juga sering menggunakan bis perantara itu. Saking deketnya jarak antara KLH 1 dan KLH 2. Dan dari sana, teman-teman yang mau berangkat itu, usahakan waktunya itu 4 jam. Itu waktu yang sesuai ya. Kecuali teman-teman yang sudah biasa, bisa teman-teman datang 3 jam sebelum penerbangan, 2 jam setengah sebelum penerbangan. Itu juga bisa pas ketika counter check-in itu dibuka. Counter check-in itu dibuka untuk penerbangan internasional, adalah 3 jam sebelum penerbangan. Counter check-in akan dibuka. Akan tapi jika yang pemula, itu tentu-tentu kan masih banyak, nanya terlebih dahulu ya. Jadi sebelum teman-teman itu menemukan lokasi dan juga counter untuk check-in, timbang serta pengambilan boarding pass teman-teman, usahakan teman-teman itu sudah di sana. Itu waktu yang sesuai. Jangan terlalu lambat, terkecuali kalau memang teman-teman itu datangnya dari jauh ya, dari luar Kuala Lumpur seperti itu. Ya mau gimana lagi? Artinya kita mau nggak mau harus bermalam di KLH 1. Seperti itu. Dan itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan ini awalnya itu juga kita tidak bisa memprediksi ya, namanya juga nasir. Jadi datang ketika sampai di KLH 1, usahakan teman-teman itu ngumpul dengan orang lain ya. Jangan teman-teman itu menyendiri, sendiri seperti itu. Karena itu bisa dilihat dari orang-orang yang tidak kita kenal, memperhatikan kita, kemudian mendekati kita, selanjutnya menawarkan sesuatu kepada kita, menawarkan sebuah layanan. Yang nantinya ujung-ujungnya adalah teman-teman akan terkena cash, kurang lebih dalam ratusan, sekitar 300 seperti itu, untuk sekali layanannya. Padahal untuk layanan ini, bisa teman-teman dapatkan melalui video-video yang sudah saya berikan. Ya, untuk info ke konter check-in-nya, untuk pengambilan boarding pass di konter check-in-nya, yaitu yang di KLH 1, itu saya sudah siapkan di video-video sebelumnya. Dan juga teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini, juga saya sertakan untuk yang di KLH 1, kontor-kontor check-in-nya, itu saya sudah sertakan juga ya. Jadi, usahakan teman-teman itu datang, sampai misalnya teman-teman itu datang dari jauh ya, tidak akan teman-teman itu ngumpul dengan orang lain. Tidak apa-apa, jangan teman-teman itu menyendiri, dan usahakan dari berak-gerik teman-teman itu, tidak seperti orang guduh, seperti itu ya. Seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Karena ini bisa alami oleh teman kita, yang semalam itu ke sana, didatangi orang seperti itu ya. Alasannya macam-macam, terutama bagi teman-teman yang sebelumnya membayar kompaon ya, itu teman-teman sudah 100% aman ya, karena kesalahan yang teman-teman buat, itu sudah teman-teman tebus dengan pembayaran kompaon, dan teman-teman sudah mendapatkan spesial pas, dan juga surat memo check code. Memo check code ini adalah izin dari jabatan immigration, untuk teman-teman keluar. dan ini adalah bukti dari teman-teman menembus kesalahan teman-teman. Artinya teman-teman 100% aman. Ya, baik teman-teman itu di luar KLIA, sampai teman-teman itu di bandara, itu semuanya aman. Teman-teman tidak perlu untuk takut, ditanya immigration, ditanya polisi, teman-teman tidak perlu takut, karena teman-teman itu sudah mempunyai itu dua surat tersebut, yang bisa teman-teman jadikan jaminan keamanan teman-teman. Teman-teman tidak perlu takut, nanti ditanya immigration, ya ditanya, tidak apa-apa lah ditanya, karena teman-teman tunjukkan saja surat itu, jadi aman. Karena sesuatu jika takut, nantinya akan membuat teman-teman itu menjadi bingung, akhirnya teman-teman itu takut. Dan ketakut ini juga tidak baik, ketika teman-teman itu akan pulang. Takut, hanya takut untuk ditanya immigration seperti itu, padahal teman-teman sendiri sudah mempunyai bukti untuk pembayaran komponnya. Jadi, hindari untuk menyendiri, selalu ngumpul dengan orang lain, karena awalnya kejadiannya juga didatangi oleh orang yang tidak kenal, menawarkan sebuah jasa, dan minta kembalan sebesar 300-an seperti itu ya. Jadi, sesuatu kalau kita sendiri bisa kita lakukan, kita lakukan sendiri. Makanya, teman-teman sebelum pergi ke KL2 itu, siapkan diri teman-teman itu sebaik-baiknya. Walaupun kita itu tidak pernah ke KL1, KL2, kalau kita ada persiapan, dengan beberapa panduan dari video yang sudah saya upload di video sebelumnya, itu insya Allah nanti ada panduannya. Teman-teman bisa melihat, dari situ saja sudah bisa. Dan tinggal menerapkan di bandara. Nanti teman-teman bisa menyelesaikan sendiri, tanpa harus bandu orang lain. Walaupun sampai di sana teman-teman itu bingung, ada media informasi pertanyaan. Jadi, teman-teman yang masih bingung itu bisa tanya di bagian informasi. Itu tidak jauh dari gate 4 di KL1, dan juga ada di lantai 2, depan gate 2 di lantai 2. Itu yang di KL2. Teman-teman tanya di sana saja. Dan itu lebih baik. Jadi, itu saja yang dapat saya berikan informasi hari ini. Penting sekali buat teman-teman membuat persiapan yang sangat rapi, agar selalu waspada, selalu berhati-hati, perlu teman-teman itu berangkat ke KL1, KL2, untuk pulang ke Kampung Halanya Managing. Jika video ini berguna, like jika teman-teman suka akan video ini, dan kita akan jumpa kembali di video yang akan datang. Terutama membuat yang akan membayar kompon, yang masih pemula, silakan dibelajari terus di playlist TKI Indonesia dari Beranda. Cari dan pelajari video yang ada, yang teman-teman butuhkan. Insya Allah ketemu dan teman-teman bisa pelajari semuanya. Dari saya, selalu berdoa buat teman-teman, agar proses apapun yang teman-teman lakukan, jika itu untuk kebaikan teman-teman, semoga dipermudah dan diberi kelanjaran. Saya akhiri, akhir kelan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.